teman-teman semua saya Fonsega bagi yang belum kenal bagaimana kabar kalian nah di video kali ini saya mau respon apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi mengenai presiden itu boleh berkampanye presiden itu boleh memihak ke salah satu calon yang ada sekarang asalkan tidak menggunakan fasilitas negara beberapa minggu lagi kita akan merayakan pesta rakyat dan di air-air mau mendekati pemilu kok ada pernyataan-pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi sebagai seorang presiden disclaimer dulu saya itu adalah salah satu warga negara Indonesia yang sangat mendukung sekali beliau dalam hal pembangunan urusan pembangunan urusan membangun negara Indonesia ini top dan harus diakui bahwa beliau ini sangat peduli sekali dengan Indonesia dan terlebih khusus perhatian beliau untuk Indonesia Timur itu sangat masif sekali terutama buat Musa Tenggara Timur ada banyak sekali pembangunan dan itu dirasakan oleh masyarakat Musa Tenggara Timur dan saya adalah salah satu ya teman-teman pernyataan Pak Jokowi selaku presiden tanggal 24 Januari 2024 itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan saya sendiri kayak bertanya-tanya apakah Pak Jokowi ini masih netral dalam pilpres kali ini padahal kan kita lihat kalau sebelum-sebelumnya itu Pak Jokowi sudah mewanti-wanti atau memperingatkan ASN dan tentara dan aparat lainnya untuk bersikap netral dalam pemilu atau pilpres kali ini tapi beliau sendiri malah menyuarakan kalau seorang presiden itu bisa berpihak bisa berkampanye untuk salah satu calon itu pernyataan yang sangat terbalik sekali dengan beberapa waktu yang lalu sebelum Mas Gibran itu resmi menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto itu sangat membingungkan buat banyak pihak apakah pernyataan yang disampaikan oleh presiden Jokowi itu ada dalam undang-undang memang ada, ada dalam undang-undang sudah menjelaskan yaitu bahwa seorang pejabat itu boleh terlibat untuk berkampanye atau boleh menjalankan diri dengan beberapa persyaratan salah satu syarat yang saya tahu adalah mengambil cuti mengambil cuti dari jabatannya dan itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara pada saat berkampanye atau sedang menjalankan diri untuk posisi tertentu dalam pemerintah itu salah satu persyaratannya ya yang lain-lainnya itu teman-teman bisa cari sendiri google searching bisa itu tentu saja ada ya dari pernyataan Pak Jokowi ini tentu saja itu bisa saja memberikan atau meng-endorse pasangan tertentu apalagi yang disampaikan Pak Jokowi itu Pak Prabowo yang merupakan calon presiden juga dari Pak Salong nomor 02 itu tentu saja bisa mendapatkan keuntungan dari situ dengan begitu masyarakat bisa memberikan framing atau mem-framing bahwa Pak Jokowi itu mendukung Prabowo Gibran nah teman-teman kita flashback sedikit tentang merubah patas usia calon presiden dan wakil presiden itu saja sudah menuai kontroversi yang sangat luar biasa sekali dipublikin di negara ini itu saja banyak pihak yang menganggap bahwa itu sudah tidak benar dan mempertanyakan apakah pemilu kali ini atau pilpres kali ini akan baik-baik saja atau tidak karena pernyataan yang disampaikan itu bertepatan sekali dengan Gibran maju sebagai calon wakil presiden tahun ini dari pasangan nomor 02 itu sangat disayangkan sekali dengan pernyataan seperti itu publik bisa menggambarkan bahwa oh ternyata benar Pak Jokowi itu mendukung pasangan ini loh apalagi disampaikan itu pertepatan di belakang beliau atau di samping beliau itu ada Pak Prabowo yang merupakan salah satu kandidat untuk capres tahun ini itu bisa masyarakat artikan mengendorse pasangan ini saya itu bertanya-tanya kok bisa Pak Jokowi memerintahkan untuk seluruh ASN di Indonesia dan TNI PORLI itu persikap netral dengan beliau sendiri menyampaikan presiden itu bisa berkampanye dan bisa memihak presiden dan menteri itu kan sangat-sangat kontra sekali ya teman-teman saya sih sangat berharap sekali ya kalau bisa presiden Jokowi bersikap netral bersikap netral meskipun putra sulungnya putra kesayangannya diberang rakam maju sebagai calon wakil presiden dari pasangan nomor 22 tapi upahnya akan sangat sulit sekali dari rentetan rentetan rangkaian dari awal bagaimana mengubah batas usia calon wakil presiden dan calon presiden hingga sampai pernyataan Pak Jokowi itu sangat mustahil sekali kita mau katakan bahwa Pak Jokowi itu bersikap netral sangat mustahil sekali kita mau bilang Pak Jokowi kayaknya bersikap netral nah publik bisa mengartikan bahwa Pak Jokowi itu sedang mengendors pasangan nomor 22 nah pertanyaannya adalah apakah pemilu tahun ini akan baik-baik saja apakah pemilu tahun ini akan berjalan dengan tantra aman adil sesuai dengan nilai-nilai yang ada atau malah sebaliknya harapan kita semua sih semuanya akan berjalan dengan baik semuanya akan berjalan dengan damai tanpa ada kecurangan itu sangat penting sekali teman-teman bisa simpulkan sendiri apakah pemilu tahun ini yang tidak akan hadapi beberapa minggu lagi akan netral atau tidak tulis di komentar di bawah kemudian kemudian